Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal. Kali ini kita akan membahas soal nomor 5. Di sini ada 2 mobil bergerak dengan kecepatan. Oke, kita punya mobil yang pertama, kita gambarkan. Ini adalah mobil A dengan kecepatan berarti VA ya. VA-nya adalah 15 meter per sekon. Lalu ada mobil kedua, yaitu VB dengan nilai 20 meter per sekon. Kemudian secara bersamaan pada posisi awal yang sama. Setelah kedua mobil bergerak selama 30 detik, kita punya T, T-nya adalah 30 detik. Jarak kedua mobil tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi mereka berjalan dimulai dari titik awal yang sama. Kemudian, tapi kan mereka punya perbedaan kecepatan. Nah, setelah berjalan, itu nanti jarak mereka itu berapa? Berarti kita hitung, ini kan berarti masuk ke GLB. GLB rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Kita pakai ini ya. Berarti kita mau cari SA dulu. SA itu adalah VA kali T. Berarti VA-nya adalah 15. T-nya adalah 30 detik. Berarti berapa? 450 meter. Lalu SB berarti VB kali T. Berarti 20 kali 30 detik. Berarti 600 meter. Anggaplah berarti yang duluan itu adalah B, yang A itu anggapnya di sini. Berarti kalau kita buat di garis lurus, VA di sini, yang VB itu di sini. Kita mau cari jarak ini. Caranya gimana? Yaudah, berarti selisihnya aja. Jadi, jarak kedua mobil itu adalah 600 dikurangi 450. Berarti 150 meter. Jawabannya B. Terima kasih.